Jaksa Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap SL satu hari usai dilantik menjadi wakil rakyat, diketahui SL yang merupakan oknum wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bekasi tahun 2019 sampai tahun 2024 dari Partai Berlambang Banteng Hitam Moncong Putih itu dijebloskan ke penjara terkait terindikasi melakukan tindak pidana korupsi tipikor gratifikasi dan atau penyuapan. Pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Bahwa penetapan tersangka SL diberdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperoleh oleh Jaksa Penyidik, ada pun barang bukti terkait kekuatan suap atau gratifikasi terlupa satu unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih dan satu unit mobil BNB. Bahwa penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS kepada tersangka SL. Bahwa Jaksa Penyidik selanjutnya melakukan penahanan. Ada kemungkinan tersangka lain enggak bu? Tersangka lain bu. Kita masih dalam penyidikan, jadi nanti ini kami bisa. Terima kasih telah menonton!